Halo teman-teman, selamat datang kembali di MUFASU CAD dengan AutoCAD tutorial bagaimana mengetahui objek mulai dan jangan lupa subscribe channel kami, Anda bisa klik di sini dan klik OK ok, selanjutnya aktifkan notifikasi, cek list dan klik save untuk mendapatkan tutorial baru ok, kita mulai sekarang, bukaan AutoCAD software, dan pertama saya akan menciptakan objek simple, kita menciptakan objek rectangle ok, dan saya akan menciptakan objek rectangle di sini, kita menciptakan line di sini, dan saya akan menciptakan line di sini ok, sekarang kita menciptakan objek ini, dan objek rectangle ini, ok, kita sudah menciptakan objek ini sekarang untuk menciptakan objek single, Anda bisa menggunakan strt command, Anda bisa menciptakan stretch, enter ok, contohnya saya akan menciptakan objek ini, dan saya akan berjalan ke point ini, ok, Anda juga bisa menciptakan di sini, dan berjalan ke point ini ok, untuk menciptakan multiple objek, Anda bisa menggunakan mstrt, tapi pertama saya akan menciptakan objek ini ke atas di sini, dan untuk menciptakan multiple objek, Anda bisa menciptakan mstrt, enter ok, saya akan menciptakan atas point ini, dan atas point ini, enter lagi, dan Anda bisa berjalan ke point ini ok, kita akan menciptakan objek ini, ok, Anda bisa menggunakan mstrt command, mstrt command dan menciptakan objek, ok, saya akan menciptakan objek ini, enter, dan kemudian Anda bisa berjalan ke left dan kita sudah menciptakan objek ini, Anda juga bisa menciptakan objek single objek dengan menggunakan mstrt command, seperti ini contohnya, ok, saya akan menciptakan atas point ini, dan kita sudah menciptakan objek ini ok, saya rasa cukup hari ini untuk tutorial autocad basic bagaimana menciptakan multiple objek, jika Anda memiliki pertanyaan tentang tutorial ini, Anda bisa komen di bawah video ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial autocad basic lain secara tutorial kemudian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.